Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. MOU kerja sama standarisasi kompetensi bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah atau SPPUR dengan Kementerian Ketenaga Kerjaan dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang mulai berlaku pada Juli 2020 dan 2025 mendatang. MOU dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang pembayaran dalam menghadapi era digitalisasi dan persaingan global. Gubernur Bank Indonesia Periwar Jio mengatakan penanda tanganan MOU tersebut merupakan bentuk sinergi guna membangun sumber daya manusia yang unggul di tengah perekonomian global yang tertekan dan kemajuan teknologi informasi. Setelah ditatangani sejumlah kerjasama untuk melakukan sertifikasi para kawan-kawan di perbankan dan asosiasi yang melakukan proses baik secara teknikal sampai atas-atasannya sertifikasi di dalam pengelolaan uang rupiah. Insya Allah ini kita bisa lakukan karena sudah kita siapkan lama dan industri juga siap dan ini insya Allah juga bisa segera terus memajukan SDMP. Sementara itu Menteri Tendaga Kerja Ida Fauzia berharap MOU tersebut dapat memperbaiki layanan perbankan. Melalui MOU ini, nota kesepahaman ini kami berharap sumber daya manusia pengelola perbankan akan memiliki kompetensi sesuai dengan standar yang sudah kita tentukan bersama. Dan ini saya kira akan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat kita, memastikan masyarakat ini karena eranya era digital maka memastikan kesiapan sumber daya manusia pengelola perbankan ini sendiri. Dan memang ini standar sudah kita keluarkan dua tahun yang lalu, tapi membutuhkan kesiapan dan alhamdulillah melalui Bank Indonesia kesiapan industri sudah dilakukan dengan baik. Selain menciptakan sumber daya manusia yang unggul, MOU dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemajuan di sektor UMKM dan juga perbankan, serta memperbaiki pelayanan kepada masyarakat di tengah dinamika perubahan tata kelola perbankan dan uang rupiah.